Intro Oke guys, balik lagi channel gue Chris Lu, kita channel GSL guys Ini gue gak kasih ampun lagi guys, maksudnya gue, soalnya Kalo dengerin satu album, gue pengen tau mood-moodnya mereka tuh lagunya ke arah mana guys Ternyata, ya setipe sebenernya guys ya Cuman ada twist-twist secara sound aja sih Sebenernya kalo misalkan lirik, gue juga gak terlalu, ini guys, saya gak terlalu perhatiin Karena gue lebih perhatiin ke musik yang pasti jelas guys Ini yang kita ngomongin day 6 nih guys, ini judulnya, apa tadi? Tuh kan, hampir lupa kan Oh, ini judulnya Everyday We Fight guys Katanya ada, ada yang bilang nih drum patternnya asik disini guys Jadi gue penasaran, gue jujurnya gue penikmat drum nih guys Sebenernya, walaupun gue gak bisa main drum, tapi gue penikmat ngedrum guys Karena itu, ada tantangan sendiri sih guys, kalo main drum itu sebenernya tuh Gimana cara ngisi lagu itu biar lebih padat, tapi gak berisik Gitu guys Oke guys, sebelum kita mulai react day 6 yang Masih di day 6 yang album ke 7 guys ya Chaos, solo of, in, love, negentropy Kita ceplok dulu guys, ceplok! Oke guys, ini kalo misalkan temen-temen tuh kemarin sharing juga di DM Instagram Kayak lagunya You Make Me Itu ternyata cowoknya jual ginjal guys ya Walaupun gue gak terlalu perhatiin banget secara video clip Karena emang gue bukan ekspertis di bagian videografi Tapi gue lebih fokusnya ke arah musik guys ya Nah, seperti gue nanti, ini mau nge-react Everyday We Fight nih guys Ini yang dari channel day 6 nih guys Itu ada, dari channel day 6 Penjelasannya, ini rata-rata bahasanya bahasa hangul sih guys Bahasa Korea Jadi cuman ada nih lirisis mostly kayaknya Yang K Komposernya J Nah, gue gak tau disini Tapi temen-temen pada bilang ini semua ada kontribusi dari full band Satu band ya guys ya Sama ada satu musisi gue lupa namanya Apa? Hong Jang ya? Kalo gak salah itu guys ya Jujur aja gini Komposisi musik yang disini guys Gue suka deh tema-tema jadul Sound dapet banget Mereka tuh bener-bener ngulik banget secara sound Pemilihan stonebox, pemilihan ampli Cara fingeringnya dan segala macam gue suka banget Pattern ya, pattern juga progression chord ya Itu semua mengarah ke arah 80-90 awal Oke guys, ini kebanyakan ngemeng langsung aja guys Everyday we fight, day 6 Plucky Oke Ya kan? Sound it guys Pew Itu udah jelas 80-an guys ya 80-an banget guys Itu udah apa Udah intinya mereka tuh udah 80-an intinya guys Lanjut lagi guys Dikasih setengah Flat sebelum ke 6 ya Kayaknya ke chord 6 tuh guys Gue suka banget Dia pengisian kesitunya tuh guys Oh nice Ini rada di twist nih Rada modern dikasih-kasih kayak vokal cap ya Oh Oh Ya kayak gitu ya Di awal di downbeatnya nih guys Disini Nah ini gue suka juga Drumnya lebih terasa analog Cuman di combine sama sequencer loop ya guys ya Jadi tuh berasa hi-hatnya tuh kayak ada sequencer juga masuk disini Ya kan? Di situ ya Oh nice Nice Ini ngambilnya si Dowon itu lebih sederhana Cuman sequencer yang lebih jalan 1.16 disini guys Wah tapi mixing vokalnya kok keren banget guys Dapet vintage-nya ini mic-nya gue gak tau dia pake mic apa ya guys ya Udah dikasih suara bass disitu guys Nice Oh god Ini guys Ini sebenernya musiknya bisa dibikin simpel guys Duk Tak Duk Duk Tak Mungkin bisa dibikin kayak gitu guys Tapi mereka milih patternnya Duk Cik Tak Cik Dan yang gue suka di part yang keduanya First kedua kayaknya guys ya Bassnya mulai dikasih di up-nya guys Jadi berada nge nyambung ke kick drum Tapi Jadi kayak ngedang Dia ngambil apa sih yang kayak milihnya disini Tuh Oh nice Aduh Feelin gitarnya ya ampun Ini lagu the best nih guys Ini album ini the best menurut gue guys Serius Dia dapet lick-lick-nya tuh enak-enak banget Wah Tung-teng Ketung-teng Tung-teng Itu udah ciri khasnya jadul guys Jelas T-t-t-t T-t-t Oke Oke kemana Masih muter disini ya Lihat dong Wonpil jadulnya keliatan lagi ya Peng-peng Suaranya di belakang disini Pang-pang-pang Gila Wonpil Ini Wonpil serius nih Ini bapak ramah lingkungan Ternyata dia jadi duta juga ramah lingkungan guys ya Ternyata gue gak nyangka Dan yang pasti pengisian dia nih guys Ini sangat-sangat jadul Dan gue suka banget Konsepnya jadi mateng gitu guys What Wow Di marching Dan disini di combine sama marching Yang lebih EDM Sound snare-nya guys Disini guys Nih ya Perhatikan guys Ditranspose ya Wow nice Gila lebar banget Lebar banget Disini masuk baru Distorsi disini Gitarnya guys ya Terus Feeling down gue suka deh Pengulangan Dung 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 Diulang guys Tom 1 tom 2 Tom 1 tom 2 Disini guys cuman Wow nice Nice feels Day 6 guys Day 6 Udah ke seribu kali Kayak gue ngomong guys Pemilihan notasi setiap rev Mereka tuh gak pernah gagal Mereka tuh pintar memainkan notasi Dibarengin sama rhythm chord progression Yang bikin tuh kita jadi makin ambiar guys Disini guys Buset di album ini Kenapa kesitu Itu nadanya kenapa kesitu guys Itu kan gila Sakit ini Wow Gila Ini gue suka nih Rada kayak Gue bahasa gue nyangkut Dik 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 dak Disini guys Gue suka main ride nya Di bel nya Ting ting Jadi dia bukan di Ride tuh kayak simbal nya Bukan di pinggirnya Tapi dia di bel nya Jadi ting ting bunyi Dan dia pemilihan Simbal nya juga In tune guys Jadi setiap dia mukul simbal Si ride Crash Crash sama simbal Crash 2 mungkin Itu nge tune dengan Chord progression nya Ada beberapa Pemilihan simbal Gak sesuai dengan Nada guys Jadi gak in tune gitu guys Ini nge tune guys Itu vokal cowoknya manis ya Dibasukin keyboard sama si Wonpil Wonpil lagi Wonpil lagi Aduh manis banget itu chord nya Tuh di belakang ada chord Wonpil juga Ngisi arpe juga Ini detailnya tipis memang guys di blare Cuman kalo gak ada itu Gak begini feelnya guys Wow Gila sound enak banget ya Ini enak banget wantil yang isinya gila Di storiesnya juga gak full rhythm ya guys Jadi setiap perpindahan chord Kayaknya per 2 beat ya guys Dikasih power chord disini Dan terakhirnya manis guys Buat ngejatuhin dia gak ngisi Mukul crash gak pake kick Jadi cuman ngambang Itu manis banget buat jatuhin Untuk next part guys Nih let's do it Gak pake kick Nice itu nice Oke suku answer disini Kerjaan wantil pasti Ini gue suka banget part yang ke Ini yang ke gila ya Dia tau gisip part di bagian sini guys Jadi feelnya coba Kalo bayangin dia ngikutin kick drum Apa kick drum Dia ngertem di kick drum Mungkin nuancenya gak Gak pumpy-pumpy gini guys Ini nge-pump jadinya Dan permainan high hat juga di down disini guys Gue suka Dia open high hat Dikasih rest dulu Open high hat lagi disini Stop Dia kan Ini gila Detailingnya gokil guys Detailingnya gokil Itu suara gitarnya gue suka banget Vintage nya dapet banget guys Gue gak tau nih Ini biasanya gue dapetin di Fender Mustang Biasanya guys Sound-sound begini Dia kayak pake corus Kayak ada facernya Rasa-rasa blend tipis disini Suara gitarnya guys Nice banget Wow Ini asik Asik disini guys Ini ngingetin gue sama We were staying in the Paris Apa Judulnya Chainsmoker Rhythm drum kayak begini guys Marching sedikit Digabung sama Phil Marching juga Tapi EDM Sound snare nya Itu O8 Next time Ini part drumnya seru Perhatikan gak guys Sound-soundnya aja nge-tune guys Ini orang kayaknya pitch perfect juga Secara kuping Secara dia pemilihan cymbal-cymbal Soalnya cymbal kan banyak guys Ada ukuran dari Dari mini Sampai akhirnya Gede Sampai 22 inch Mungkin bahkan ada 24 Bahkan 26 guys Biasanya buat main swing Ini biasanya ini Ukuran 17 inch 18 At least Kalau buat lagu-lagu ini Sampai 20 inch Buat desk nya gitu guys Crash Crash Kalau right nya ini Kayaknya pake ukuran 22 20 juga mantep Disini Ya kan Rada dark Suara right ya Teng-teng Itunya gue suka banget Pemilihan Instrumennya Daun Itu Gila Daun Ini pas pindah disini Nih Tuh Teng-teng-teng Dimainin sedikit cymbalnya Ini keren Detailingnya bagus banget Sini Teng-teng-teng Nice banget Ampun Ini serius guys Ini mereka bukan Gue gak melihat Dari sisi visual mereka Peduli setan Mereka tuh mau ganteng Karena gue juga laki Tapi gue berbicara Secara musikal guys Musikal mereka tuh jalan banget Mereka oke banget Disini guys Oke banget Pemilihan notasinya Cara ngeritem Untuk ngedampingin notasi Yang lagi berjalan guys Itu ngeritemnya asik banget Asli Uh Dek-dek-dek-dek Cakenya ya Perhatiin semua Gue sih berharap sih guys Gue sebagai musisi juga Kalau menciptakan Apa Buat aransemen Gue berharap sih Pendengar tuh bisa mendengarkan Semua Perintilan guys Perintilan-perintilan Isian gitar Isian pad Vokal Layering Detail-detail Kayak cuman crash Cuman ngambil 1.16 dan segala macem Kalian perintin itu guys Itu karena Kita bahagia banget guys Karena itu Curahan hati musisi guys Untuk masukin ke Part-part itu Kedalam musik guys Ini sound gitar lebar banget ya Wow Drama Nonjol nih Doon disini What What Chordnya Ini apa Apa-apaan Di gini Wow Gitarnya juga ambil Octave guys ya Kayak Apa Do and Do Misalkan gitu Jadi satu octave Dimaenin Di rada strumming Dan overdrive-nya Rada kecilin Ini lebih ke Crunch Suara gitar Sebelah kiri Kiri kuping Aduh Hayatnya Suaranya Surga Hihatnya Ini Wah gokil Dan gue denger Ada kick Ditambahin Kick 808 juga guys Jadi gak Pure Kick analog Dikasih Sound lebih 8-bit Tonenon Wow Kayak semacam Arpeggio Disini guys Nih Gila Kayak mukul Semangka Suara Tome Surga banget guys Itu vintage-nya Dapat banget Suaranya kayak mukul Panci guys Aduh Enak banget Soundnya Gila Dapat banget Soundnya Wow nice Dan dibikin pattern Paternya juga dibikin Emang mood Tunggu Diulang Tom 1 Tom 2 Tom 1 Tom 2 Disini asik banget Vintage-nya dapat banget Soundnya guys Wow Dan gue denger ada ghost note Ghost note di snare Jadi Rest Radar ada Ada nuansa Ada ghost note Saya diambil 11-16 Disini guys Tunggu Tunggu Ya gak sih Denger gak kalian Nice Atau Istilah gue Kalau produce Namanya Kick Kick gagap Duk 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 Gitu Nih disini Gila keren Gokil Ini Aduh Gila Doen Jujur gue Gue suka pattern Buat setiap lagu Dia isik Diisi sama dia Gak basi Ini Dia ngisi Rhythmnya Kayak ditulis Karena gue Gue inget Teman-teman juga bilang Dia Kulia musik Kalau Apa Jadi Dia bisa nyatet dulu guys Dia kasih aksen Di bagian mana Snare nya jatuh Dimana Gak harus di beat 2 Atau 4 Kan konvensional Biasanya beat 2 Atau gak beat 4 Kan kayaknya 2 and tuck And 3 and tuck Gitu kan 2 sama 4 Kalau dia ngisi Itu juga Kayaknya dipikirin sesuatu Ini vokalnya Notasi ke arah mana Dikasih disitu guys Ada aksen-aksen Symbol Crashnya dikasih disini Tuningnya Jadi menurut gue Kuping down Ini oke banget guys Wow nice recording Wah itu keren Pertin simbal Simbalnya guys Dia main Sido Gokil ya Kerjaan monti lagi Asik terakhir Rada Cina-cina Gimana Tong Tong Teng Tong Wah gokil Gokil guys Gila Gokil Ini serius nih Ini album ini Pecah guys Versi gue ya Gue bilang ini pecah guys Secara emosional Musical mereka Ini makin mateng Gue udah pernah bilang Dari awal gue nge-react Lagu You Make Me Kan guys Mereka tuh lebih dewasa Pemilihan soundnya Ini Lebar guys Kalian coba deh Abis denger lagu album ini Kalian ke album Mereka yang lama Pasti vibe-nya beda guys Cara sound gitar Mereka tuh lebih ngulik Lebih upgrade Ibaratnya guys Dan Ada temen-temen juga bilang kan Ya wajar lah bang Ini comeback mereka harus Heboh lah Karena mereka udah ngeluarin album Udah lumayan hampir lama ya guys Kayaknya setahun apa dua tahun gitu guys Waduh gila guys Ini album ini Ini lagu yang Everyday We Fight Ini gila Gak ada yang jelek guys Sumpah Gak ada yang jelek Ini vibe-nya enak-enak banget ATC berasa Sound-soundnya Tone-nya enak banget Sampai Detailing-detailing Tuning-tuning Dia punya Apa Crash Simba loh guys Dipedulin juga Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like, share, dan komen This video Jangan lupa untuk pencet tombol sebrek Biar gue makin semangat lagi guys Kita lanjutin Sampai akhir nanti Album Kawal gue guys Cepelok Jangan lupa untuk pencet tombol sebuah